Ya pemirsa semakin menarik apa yang kita bicarakan pada malam hari ini khususnya tentang naik turunnya elektabilitas dalam tema berebut suara di kampanye terbuka. Bang Jayadi tadi kita sudah melihat bahwa seperti penjelasan abang undecided itu bergerak naik turun pada saat si petahana juga melakukan atau mengalami hal yang sama. Kira-kira faktor apa? Karena sebenarnya kalau kita lihat logikanya kalau dia berkurang di undecided biasanya dia lari ke hal yang penantang gitu ya. Kenapa ini bisa terjadi Bang? Pertama ini agak tipikal karena pemilunya ada petahana. Dan kalau kita lihat tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi itu kan angkanya cukup tinggi sebetulnya. Berapa Bang? 65-70%. Ini tingkat kepuasan ya? Tingkat kepuasan. Kalau Anda lihat di beberapa, itu kalau di SMRC ya, kalau di beberapa lembaga survei yang lain juga sekitar 58 ke atas. Iya betul. Ada bahkan yang sampai 80 saya lihat ya atau 70 sekian, 78 ya. Itu artinya sebetulnya potensi Jokowi untuk memperoleh suara yang tinggi itu cukup besar. Kan ada ambang batas psikologisnya itu sampai 60-an sampai 60-an. 60-an ke atas, ya betul. Nah, tetapi angka yang elektabilitas ini diperoleh oleh Jokowi dari Oktober sampai sekarang itu selalu di bawah 60. Bahkan di bawah 55 persen. Ada apa gitu? Nah, itu artinya ada sejumlah pemilih yang sebetulnya melihat atau katakanlah menyatakan puas kepada Jokowi, tetapi dia bisa jadi masih ragu-ragu. Nah, karena masih ragu-ragu itulah kemudian dia sangat terpengaruh oleh perkembangan-perkembangan momentum-momentum yang ada termasuk debat, kemudian isu-isu apa yang berkembang, lalu bagaimana penjelasan atau klarifikasi dari sebuah kasus. Terus kemudian termasuk juga berbagai hoax yang mungkin muncul, itu juga kemudian mempengaruhi orang untuk kemudian oke deh ragu-ragu dulu, saya sementara nunggu dulu. Nah, mereka ini yang berada di undecided itu. Banyak yang berada di undecided itu. Nah, biasanya undecided itu kecenderungannya itu ke penantang seperti Anda sebut tadi. Tetapi masalahnya adalah... Sebenarnya logika berpikir saja kalau kita ke situ. Mengapa bisa begitu? Mengapa bisa ke penantang? Karena biasanya penantang itu adalah orang yang kurang dikenal dibandingkan dengan petahana. Masalahnya sekarang itu, yang bertarung ini memang... Orang yang sudah kita tahu, dua-duanya. Iya, jadi dua-duanya sudah sama-sama diketahui. Tidak ada elemen of surprise dari sisi Pak Prabowo. Oke, betul. Semua orang sudah tahu Pak Prabowo, sebagaimana orang tahu Pak Jokowi. Seandainya misalnya orang baru tahu Pak Prabowo sekitar 70 persen misalnya. Masih ada ruang 30 persen yang... Yang untuk bisa dia meningkatkan itu. Untuk bisa meningkatkan itu. Kalau sekarang kan tidak ada. Jadi sebetulnya Pak Prabowo itu incumbent juga. Tapi incumbent penantang. Incumbent penantang. Sudah tiga periode ya? Tiga kali beliau ikut. Sehingga semua orang sudah tahu. Nah, karena itu kemudian yang baru sekarang ini adalah posisi Jokowi sebagai petahana. Artinya ada program-program atau kinerja yang bisa dia jual, yang bisa dia sampaikan kepada publik. Tetapi karena berbagai momentum dan informasi yang berkembang, bisa saja sejumlah prestasi itu kemudian dianggap tidak begitu kuat. Misalnya, orang di berbagai survei sangat menghargai pembangunan infrastruktur. Betul. Tapi bukan ada kritik keras terhadap infrastruktur ini. Misalnya, satu, membangunnya pakai utang. Yang kedua, banyak infrastruktur terutama jalan tol itu dibangun seolah-olah menguntungkan hanya segelintir orang. Misalnya, tol Jakarta sampai ke Surabaya itu kan berbiaya sampai Rp750.000. Rp600.000. Sampai Rp600.000 gitu kan. Sehingga supir truk menghindari. Nah, informasi-informasi seperti ini kemudian membuat antara lain bisa membuat ragu-ragu orang yang tadinya menghargai pembangunan itu. Kemudian, kemudian perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi kita memang tidak sebaik ketika masa-masa awal Pak SBY misalnya. Yang pertumbuhan bisa sampai selalu di atas 6 persen. Kalau sekarang selalu di kisah 5 persenan. Sehingga pertumbuhan ekonomi yang rendah itu membuat banyak orang yang misalnya baru masuk ke dunia kerja, itu sulit misalnya mencari kerja. Atau tidak banyak terserap. Nah, isu-isu seperti ini kemudian bisa membuat orang yang, ya Pak Jokowi bagus, tapi kok... Ada tapinya? Iya. Nah, itu kemudian akan sangat tergantung kepada apa yang dilakukan selama kampanye. Nah, bukankah itu harusnya kalau clarify atau klarifikasi itu dilakukan, itu bisa meningkatkan juga atau bahkan mempertahankan? Harusnya, masalahnya ketika begini, ini kan sudah full force campaign. Iya, artinya sudah sampai pada kecepatan yang paling tinggi. Kecepatan yang sama dari dua kubu. Oke. Misalnya, kalau saya misalnya, kalau Jokowi misalnya mengklarifikasi satu isu, kubu 02 bisa menambahi serangan terhadap isu itu. Sebaliknya juga kubu 02 mengklarifikasi satu isu, kubu 01 bisa menambahi serangan terhadap isu itu. Sehingga efeknya menjadi 0-0, bisa kan bisa draw gitu. Artinya bahwa itu bisa terjadi stagnansi di dua posisi itu. Oke, kalau umpamanya ada contoh, misalnya kayak kemarin, Jokowi meresmikan MRT. Itu sebuah keunggulan yang harusnya kita bisa menjadi solusi dari dunia transportasi Indonesia, khususnya Jakarta. Betul. Kalau kita berpikir, kebanyakan orang yang berpikir yang di kondisi undecided ini, kita berpikir adalah orang-orang rasional dan profesional sebenarnya. Belum tentu juga. Belum tentu juga. Iya, tapi iya, umumnya diasumsikan begitu. Nah, haruskah mereka bisa berpikir, kalau begitu beberapa keberhasil yang sudah kasat mata di depan ini, harusnya rasionalisasi dia bisa gunakan. Betul. Iya, itu asumsinya. Karena itu, apa namanya, proyek-proyek atau pemberitaan tentang keunggulan seperti MRT dan sebagainya itu, itu kan bisa menyentuh paling tidak beberapa persen dari orang yang masih ragu-ragu itu. Nah, kebetulan kalau MRT itu kan yang terasa langsung kan orang Jakarta. Jadi, realistisnya itu adalah berharap pemilih di Jakarta yang lebih bisa memikirkannya dan mempertimbangkan apakah ke Jokowi atau tetap di Prabowo misalnya. Oke, Bang, kalau kita ke survei SMRC, ada selisih 25 persen tadi itu, faktor-faktor yang menentukan itu apa sih yang terlalu akhirnya menjadi jauh dibandingkan dengan lembaga-lembaga yang lain. Ya, pertama kita menemukan inkambensi, kepetahanaan. Kepetahanaan artinya menjadi sesuatu yang positif. Iya, kepetahanaan itu bicara minimal dua hal. Satu, seberapa tinggi tingkat evaluasi masyarakat terhadap tingkat kepuasan publik terhadap kinerja. Yang kedua, seberapa yakin pemilih dengan kemampuan petahanaan memimpin. Nah, dua faktor ini cenderung positif. Oke. Di atas 60 persen. Apa namanya, evaluasi positifnya kepada petahanaan. Yang kedua adalah evaluasi masyarakat terhadap kondisi-kondisi umum kehidupan. Stabilitas politik, stabilitas ekonomi, kemudian stabilitas keamanan, terus stabilitas hukum. Nah, ya Anda bisa cek sendiri juga dengan diri Anda kan. Kalau ada tanya apakah ekonomi kita stabil saat ini. Betul. Cenderung stabil kan. Cenderung stabil. Dan itu evaluasi masyarakat cenderung positif di berbagai kondisi umum itu. Stabil itu tidak harus berarti tinggi, tumbuh tinggi kan. Memang kita mungkin tidak tumbuh tinggi 6-7 persen, tetapi kan stabil. Betul. Inflasinya cukup rendah. Itu membuat ekonomi menjadi stabil, sehingga kita tidak melihat orang misalnya antri cari makanan. Atau bicara soal harga yang terlalu melambung tinggi. Dan sebagainya itu. Nah, aspek itu kemudian lebih positif kepada petahanaan. Yang terakhir adalah soal evaluasi masyarakat terhadap kinerja pemerintah di berbagai sektor. Seperti kesehatan, pendidikan. Nah, yang paling diapresiasi kan selalu tiga itu. Kesehatan, pendidikan, infrastruktur. Yang masih agak rendah adalah soal pengangguran, soal pekerjaan, dan sebagainya. Tapi ketika digabung, trennya meningkat positif. Itu yang kita temukan di berbagai survei kita. Karena itu wajar kalau kemudian, apa namanya, masyarakat lebih banyak yang memberikan support kepada kosong satu. Meskipun itu belum setinggi tingkat kepuasan publik kepadanya. Nah, ada faktor lain yang kemudian di luar itu, yang mungkin mempengaruhi. Yaitu berbagai pernak-pernik yang terkait dengan kampanye, isu-isu kampanye. Antara lain, yang ada sebut tadi, debat. Debat itu sebetulnya tidak mempengaruhi terlalu besar. Terlalu signifikan, ya. Kalau ada clear winner, kalau ada yang dianggap pemenang telak dalam debat, menurut riset itu bisa meningkatkan atau menurunkan elektabilitas di kisaran 2-3 persen. Nah, masalahnya, berdebat satu dan debat kedua yang sudah kita cek, di debat satu itu ada 31 persen masyarakat yang nonton. Ada 56 persen lebih yang menyatakan Jokowi tampil lebih baik. Ada 27 persen yang menyatakan Prabowo tampil lebih baik. Kesimpulan, secara umum masyarakat menganggap debat satu Jokowi yang unggul. Di debat kedua sama. Ada 38 persen yang menonton debat. 60 persen lebih itu menyatakan Jokowi tampil lebih baik. Kemudian, 30-an persen menyatakan Prabowo tampil lebih baik. Kesimpulan, di debat kedua pun Jokowi dianggap lebih unggul. Nah, sehingga wajar kalau kemudian itu menjadi faktor yang membuat elektabilitas petahana selalu di posisi di atas 55 persen. Meskipun belum sampai 60 persen. Dan ada stagnansi di angka 29 sampai 34 persen kalau di SMRC itu untuk elektabilitas dari penantang, 02. Oke. Kemudian di debat ketiga untuk para cawapres. Di debat ketiga kita belum mengecek. Oke. SMRC belum punya kesempatan untuk... Masih terlalu, masih belum lama ya? Iya, kita belum punya survei lagi untuk mengecek dampaknya. Karena itu masih harus menunggu. Betul. Mudah-mudahan kita ada survei berikutnya yang akan keluar beberapa hari, mungkin semingguan sebelum... Akibat dari, maksudnya kalau kita bisa membaca dari... Akibat dari, akan terukur, akan terbaca apakah dampak dari debat cawapres itu ada. Tapi secara umum, biasanya debat cawapres itu penting, bagus untuk mempersuasi masyarakat, tapi biasanya itu tidak terlalu menjadi perhatian dalam arti elektabilitas. Oke. Siap. Baik, di segmen berikutnya kita mencoba akan menerawang apa yang akan disampaikan pada debat yang keempat berikut ini. Yang akan mungkin berlangsung pada hari Sabtu besok. Hari Sabtu besok. Baiklah pemirsa, panggung politik akan kembali di segmen berikutnya setelah yang satu ini.